Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bond Weekends dan pada video kali ini saya ingin ngajak kalian semua untuk belajar bareng tentang TIUSKDCPNS Materi Deret Angka jadi sebelum kita belajar lebih lanjut jangan lupa buat support selalu kita caranya gampang banget caranya kalian tinggal klik like tinggalkan komentar kalau misalnya kalian ingin nanya sesuatu ke kita kalian tinggal komentar aja di bawah ini sama klik subscribe ya teman-teman terima kasih kita langsung mulai aja ke latihan soalnya nomor 1 42,43,46,51,58,... pilihan gandanya A,63,B,69,C,67,D,65,E,66 jadi kita harus mencari jawaban dari tinggi-tik tersebut teman-teman kalau misalnya deret angka itu kita harus mengisi mencari jawaban yang masih kosong jadi kita harus menemukan pola-pola apa yang diterapkan pada soal deret angka tersebut misalnya dari 42 ke 43 ke 46 sampai ke 67 itu menunjukkan adanya ke pola yang naik jadi mungkin ini tidak ada pola pengurangan disini teman-teman jadi mungkin antara penjumlahan atau perkalian jadi kalau misalnya kita coba-coba aja dari 42 ke 43 itu kan naik berarti dimungkinkan ditambah 1 ya teman-teman dari 43 ke 46 itu tambahnya 3 46 ke 51 itu tambahnya 5 terus ke 51 sampai ke 58 itu tambahnya 7 ternyata dari penambahan tersebut kita bisa menyimpulkan angka 1, 3, 5, dan 7 merupakan urutan bilangan ganjil teman-teman jadi untuk mengisi titik-titik yang kosong itu kita harus menambahkan bilangan ganjil selanjutnya yaitu ditambah dengan 9 jadi jawabannya 67 yang C nomor 2 kita harus mencari 2 jawaban pilihan gandanya A 7 strip 8 B 2 strip 3 C 4 strip 5 D 9 strip 10 E 3 strip 4 jadi kalau soal geret angka tidak harus lompatnya 1 lompat 1 lompat gitu teman-teman jadi ada beberapa pola-pola yang harus kalian coba harus kalian ketahui misalnya seperti nomor 2 ini polanya berbeda dengan pola nomor 1 jadi ini sebenarnya sederhana banget cuma kalau misalnya kalian gak tau kalian pasti pusing jadi polanya seperti ini jadi yang pertama itu ada 2 strip 3 strip 4 itu dalam 1 kurung dan kurung selanjutnya yaitu 2 strip 3 strip 4 strip 5 kurung tutup jadi ada sebuah pengulangan angka yaitu 2, 3, 4 cuma ada penambahan 1 angka di belakangnya teman-teman kurung selanjutnya yaitu 2 strip 3 strip 4 strip 5 ada penambahan 1 angka lagi yaitu strip 6 maka selanjutnya adalah kembali ke angka yang pertama yaitu 2 strip 3 teman-teman jadi jawabannya adalah yang B 2 strip 3 nomor 3 5,5 10 30 120 600 titik-titik-titik pilihan gandanya 2600 B 1600 C 4600 D 5600 E 3600 jadi kalau misalnya kita lihat pada pola angkanya itu dari 5 sampai 600 itu ada terjadi penanjakan ya teman-teman ada terjadi penanjakan berarti dimungkinkan tidak ada pengurangan disini kita coba aja yaitu 5 kalau misalnya kalau misalnya tidak ada penurunan dimungkinkan itu adalah penjumlahan dan atau gak perkalian atau percampuran antara penjumlahan dan perkalian teman-teman kita langsung coba aja dari 5 ke 5 itu dikalikan 1 dari 5 ke 10 itu dikalikan 2 dari 10 ke 30 itu dikalikan 3 dari 30 ke 120 itu dikali 4 dari 120 ke 600 itu hasil perkalian dikalikan dengan 5 dari 600 dari 600 berarti itu kan perkaliannya selalu menanjak ya teman-teman kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 maka selanjutnya dikalikan dengan 6 600 kali 6 hasilnya 3600 maka jawabannya yang E 3600 tambah 4 10,8 10,6 10,4 ... pilihan gandanya A 10,2 B 10,3 C 10,4 D 10,6 E 10,8 jadi pada soal nomor 4 kita harus mencari 2 jawaban teman-teman kalau misalnya kita lihat dari pola soalnya itu kan dari 10 ke 8 terjadi penurunan dari 8 ke 10 juga terjadi peningkatan 10 ke 6 juga terjadi penurunan kita masih menerkan-erkan nih kira-kira lompat 1 lompat 2 atau lompat 3 atau seterusnya dan kira-kira ini penjublahan atau pengurangan dan sebagainya ya teman-teman cuman kalau misalnya kita lihat dimungkinkan adanya pengurangan teman-teman karena ada semacam naik turun gitu jadi pembahasannya 10,8 10,6 10,4 ternyata polanya itu lompat lompat 1 teman-teman jadi 10 lompatin 8 langsung ke 10 lagi itu dikalikan 0 dari 10 lompatin 6 langsung ke 10 lagi itu dikalikan 0 dari 10 lompatin 4 titik-titik dikalikan 0 berarti 10 kali 0 jawabannya 10 jawaban pertama udah ketahuan 10 selanjutnya dari 8 ke 6 itu terjadi penurunan berarti dikurangi 2 dari 6 ke 4 dikurangi 2 dari 4 ke titik-titik kita ikutin yaitu dikurangi 2 jawabannya berarti 2 jadi jawaban nomor 4 10 dan 2 yaitu yang A nomor 5 3,5 5 5 5 7 10 9 15 11 koma titik-titik koma titik-titik kita harus mencari 2 jawaban lagi pilihan ganda yang A 110 12 yang B 120 13 C 130 koma 11 D 150 koma 17 E 160 koma 14 nah teman-teman perlu kalian waspadai kalau misalnya di soal itu kita lihat ada bilangan-bilangan yang berurutan kayak nomor 5 ini ada yang 5 terus selanjutnya 5 lagi selanjutnya 5 lagi itu kan kayak sebuah keanehan gitu ya keunikan ya berarti ini ada pola-pola khusus nih kayak gitu jadi ternyata dari 3 itu langsung ke 5 teman-teman jadi melompati 5 yang pertama jadi lompat 1 dari 5 itu melompati 5 lagi melompati angka 5 dan langsung ke 7 jadi lompat 1 ya itu semuanya jumlahkan dengan angka 2 jadi 3 ke 5 itu ditambah 2 5 ke 7 itu hasil dari 5 tambah 2 selanjutnya 7 ke 9 itu ditambah 2 dari 9 ke 11 itu ditambah 2 sehingga dari 11 ke titik-titik-titik ditambah 2 hasilnya 13 selanjutnya kita mencari jawaban yang pertama jadi angka 5 ke 5 itu ternyata dikalikan 1 dari 5 ke 10 itu ternyata 5 kali 2 hasilnya 10 10 ke 30 yaitu 10 kali 3 hasilnya 30 dan 30 ke titik-titik-titik yang akan kita cari maka karena itu perkaliannya 1 2 3 naik berarti yang 30 itu dikalikan dengan 4 hasilnya 120 jadi jawabannya 120 dan 13 yang B segitu dulu teman-teman latihan soal kita tentang deret angka dengan berbagai macam pola ya teman-teman karena kunci kita bisa mengerjakan deret angka yaitu banyak latihan karena deret angka itu punya banyak sekali variasi pola dan itu bisa dilatih dengan kalian banyak mengerjakan soal tentang deret angka baiklah sekian dulu lihat yang soal bang kita jangan lupa buat support channel ini caranya klik like tinggalan komentar serta subscribe dadah selamat menikmati